Siapa yang pernah menonton film Samurai X? Kenshinhimura atau Battleside? Dalam filmnya membawa senjata pedang tajam yang kita kenal di Indonesia dengan nama Samurai. Kata Samurai sendiri ternyata memiliki dua makna loh guys. Makna yang pertama adalah pedang khas Jepang yang tajam dan melengkung yang di dalam istilah Jepangnya disebut dengan katana. Dan makna yang kedua adalah anggota kelas militer dari kalangan sosial tinggi pada abad 11 hingga 19 di Jepang. Nah guys, kali ini kita akan mengintip bagaimana sih proses pembuatan Samurai ini. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Pedang Samurai adalah salah satu ikon bangsa Jepang yang sangat dikenal. Pastinya kalian semua bertanya-tanya kan guys, seberapa tajam si Samurai ini dan bagaimana proses pembuatan dari Samurai ini. Nah, sekilas info aja nih guys buat kalian. Salah satu pedang yang paling tajam yang pernah masuk sejarah berasal dari Jepang yang diberi nama Mazamune Katana. Namun jenis pedang ini hanya tinggal beberapa saja guys yang masih ada sampai saat ini. Pedang Samurai ternyata ada banyak jenisnya loh guys. Pengen tau kan apa aja jenis-jenis dari pedang Samurai ini? Yuk kita cari tau. Yang pertama ada Katana. Katana merupakan pedang khas kaum Samurai. Berfungsi untuk membela diri dan juga untuk mempresentasikan status sosialnya. Katana biasanya digunakan untuk perang terbuka. Pedang ini biasanya dibawa berpasangan dengan wakisasi atau tanto yang digunakan untuk pertarungan jarak dekat. Yang kedua adalah Nodachi dan Odachi. Nodachi dan Odachi merupakan kategori pedang panjang. Panjangnya berkisar antara 90 sampai 140 cm. Orang Jepang sendiri jarang yang ahli menggunakan Nodachi atau Odachi. Karena faktor ukuran dan tekniknya yang berbeda. Namun daya gempur pedang jenis ini sangat luar biasa guys. Bahkan dikatakan bila seorang Samurai sudah lihai menggunakan Nodachi atau Odachi, ia bisa membelah penunggang kuda sekaligus dengan kudanya. Bisa dibayangkan gak tuh guys seberapa tajam pedang jenis ini? Tajam banget kan? Sampai-sampai bisa membelah penunggang sekaligus dengan kudanya. Berikutnya kita lanjut ke jenis pedang yang ketiga, yaitu Kodachi. Kodachi ini tergolong ke dalam pedang tanggung. Terlalu pendek jika dibilang katana, namun terlalu panjang jika disebut wakisasi. Pedang ini sangatlah ringan, sehingga Samurai yang menggunakannya bisa mengayunkannya dengan cepat dan mudah untuk menangkis serangan dari pedang lawannya. Jenis pedang yang keempat adalah Tachi. Tachi adalah jenis pedang yang lebih melengkung dan sedikit lebih panjang daripada katana. Yang kelima adalah Ninjato. Ninjato merupakan pedang para ninja. Selain katana, Ninjato banyak digunakan oleh para ninja. Karena ringkas dan ringan sehingga mudah untuk dimasukkan ke dalam baju. Perbedaan mendasar antara Ninjato dan katana terletak pada bentuknya saja guys. Katana dibuat melengkung, sedangkan Ninjato dibuat lurus. Yang keenam adalah Naginata. Naginata merupakan tombak dengan mata pisau katana. Biasanya digunakan oleh prajurit wanita dalam pertarungan jarak menengah. Ganggangnya dibuat dari kayu dan mata bilahnya melengkung. Naginata sangatlah cocok untuk tipe pertempuran keos. Jenis pedang Samurai yang terakhir adalah Nagamaki. Nagamaki adalah bilah yang panjangnya sama dengan ganggangnya. Bilahnya bermata tunggal dan terkadang menyerupai Naginata. Namun perbedaan utama adalah suka dari Nagamaki, bukan poros kayu sederhana seperti di Naginata. Melainkan dibuat seperti suka katana. Pedang ini digunakan untuk serangan mendadak. Selama pertengahan zaman Muroma, Nagamaki mencapai puncak kejayaannya. Nagamaki dianggap sebagai senjata yang disukai oleh Oda Nobunaga. Nah guys, kalian udah pada tau belum mengapa pedang Samurai bisa sangat tajam dan memiliki berat yang sangat ringan? Ternyata rahasianya terletak pada material yang dipakai. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa material utama pedang Samurai adalah titanium. Sebuah unsur kimia dengan nomor atom 22 dalam tabel periodik kimia dengan simul TI. Titanium memiliki warna putih metalik keperakan seperti bilah pedang katana yang terlihat indah dan berkilau. Titanium merupakan logam yang sangat kuat, ringan, tahan terhadap korosi, tahan terhadap air laut, dan klorin. Keunikan lain dari titanium adalah apabila dipakai untuk memotong suatu benda lain, maka pedang ini akan semakin tajam guys. Selanjutnya, kita ke bagian pedang Samurai. Samurai adalah pedang Jepang kuno. Samurai ini dikenal sebagai senjata paling mematikan dari kesatria Samurai dalam peperangan. Orang Jepang memberikan istilah pada masing-masing bagian pedang Samurai. Nih, aku kasih tau ya guys bagian-bagian dari pedang Samurai ini. Bagian dari pedang Samurai yang pertama adalah Suka. Suka adalah bagian pegangan dari katana atau biasa disebut juga handle. Panjangnya sekitar 30 cm yang berfungsi sebagai pegangan kedua tangan. Biasanya pada bagian Suka ini juga terdapat Suka Ito. Suka Ito adalah hiasan yang terbuat dari sutra yang dililitkan pada Suka. Bagian yang kedua adalah Suka. Suka adalah bagian pelindung untuk tangan. Ini digunakan untuk menahan pedang lawan agar tidak melukai tangan pemakainya. Yang ketiga ada Saya. Saya adalah sarung pedang yang berfungsi menyimpan pedang ketika tidak dipakai. Sarung ini berfungsi untuk melindungi dari tajamnya bilah pedang yang dibawa oleh para Samurai dengan cara digantungkan di punggung mereka. Yang keempat ada Nagasa. Nagasa adalah bilah pedangnya yang memiliki ketajaman dengan panjang sekitar 75 cm. Nagasa sangat mengkilap karena dalam proses pengasahannya menggunakan beberapa tipe batu. Yang kelima ada Nagako. Nagako adalah bagian pangkal dari bilah pedang Jepang guys. Bagian ini yang dimasukkan ke dalam Suka atau pegangan pedang tadi. Yang keenam ada Mekugi. Mekugi merupakan pasak pengunci yang terbuat dari potongan kayu kecil. Penggunaan Mekugi dimaksudkan untuk mengencangkan bilah agar terrancap kuat pada pegangan pedang Jepang. Yang ketujuh ada Kisaki. Kisaki merupakan ujung tusuk terdepan yang terdapat pada sebilah pedang Katana. Kisaki digunakan untuk menusuk dan menembus armon lawan. Dan bagian kedelapan atau yang terakhir dari pedang Samurai adalah Habaki. Habaki adalah istilah yang digunakan untuk bagian leher pedang. Habaki berfungsi untuk mengencangkan antara pangkal pedang dengan pegangannya. Biasanya terbuat dari logam berwarna kuning atau putih, tapi seringnya terbuat dari tembaga. Untuk membuat Samurai yang tajam dan kuat tidaklah mudah guys. Samurai bagi orang Jepang adalah merupakan sebuah mahakarya. Sehingga semangat sang pembuat pedang juga ikut tertempa ke dalamnya guys. Pedang ini dibuat dengan cara ditempa secara manual. Hingga diyakini bahwa tidak ada dua pedang yang bisa sama karena dibuat sendiri-sendiri. Dan khusus untuk orang atau samurai tertentu. Pembuatan pedang samurai dianggap sakral guys. Rusinan pandai pedang akan bekerja sepanjang waktu selama berbulan-bulan. Kadang-kadang lebih lama untuk menghasilkan sebuah samurai. Nah guys, langkah pertama dalam pembuatan pedang samurai adalah peleburan baja. Baja awal disebut dengan tamahagane. Diproduksi dengan melebur pasir besi atau pasir yang mengandung biji besi dengan arang dalam tungku tanah liat besar yang dikenal sebagai tatara. Langkah ini sangat penting dan mengharuskan pekerja untuk menjaga proses ini selama 72 jam tanpa jeda. Langkah yang kedua adalah menyortir baja. Setelah proses peleburan selama 3 hari selesai, tungku tanah liat yang digunakan untuk mengekstrak tamahagane atau baja dibuka. Dari sini mereka memisahkan baja sesuai dengan kandungan karbonnya. Untuk mendapatkan samurai yang tajam dan kuat, ampu dari samurai akan mencampurkan takaran baja yang mengandung karbon tinggi dan rendah. Langkah yang ketiga adalah mengurnikan baja. Potongan-potongan tamahagane atau baja terbaik yang didapat lalu dikirimkan ke ahli pedang. Yang kemudian diolah dengan dipanaskan, dipalu, dan dilipat berulang-ulang kali, hingga 16 kali atau lebih, agar dapat lebih menyatukan besi dan karbon. Dan untuk menghilangkan kotoran-kotoran lain yang tersisa. Langkah yang keempat adalah menempamilah. Setelah baja dimurnikan, mulailah masuk ke proses selanjutnya, yaitu penempaan. Baja yang memiliki kandungan karbon tinggi dipanaskan dan dibentuk menjadi potongan panjang dengan saluran berbentuk huruf U. Baja dengan kandungan karbon rendah juga dipanaskan dan ditempa menjadi lempengan, yang juga dimasukkan ke dalam saluran berbentuk huruf U tadi. Kedua lempengan baja tadi kemudian ditempa bersama-sama. Peleburan atau penggabungan ini bertujuan khusus, yaitu baja keras membentuk kulit terluar pedang yang akan menghasilkan ujung yang tajam. Sementara baja dengan karbon rendah berfungsi sebagai inti yang tahan lama. Langkah yang kelima adalah melapisi bilah. Setelah proses penempaan tadi, berikutnya adalah proses pelapisan bilah. Proses ini menggunakan campuran tanah liat dan bubuk arang. Pelapisan dengan campuran tadi dilakukan pada seluruh bagian bilah pedang. Ini berfungsi untuk melindungi bilah dan untuk memberikannya desain bergelombang khasnya, yang disebut hamon. Setelah dilapisi bilah, pedang ini kemudian dipanaskan hingga tepat di bawah 815 derajat celcius. Langkah yang keenam adalah melengkungkan bilahnya. Setelah dipanaskan pada proses tadi, bilah kemudian didinginkan ke dalam air. Perbedaan suhu yang tinggi dan kecepatan proses yang dilakukan membentuk bilah pedang samurai yang melengkung seperti yang sering kita lihat. Langkah yang ketujuh adalah memoles bilahnya. Setelah bilah sepenuhnya ditempa, mulailah proses pemolesan atau penghalusan yang dilakukan oleh angli pedang. Pemolesan dan pengasahan dilakukan dengan serangkaian batu gerinda, agar semora ini menjadi tajam dan mengkilap. Langkah pemolesan ini dilakukan lumayan lama guys. Bisa memakan waktu beberapa minggu, bahkan kadang-kadang berbulan-bulan. Langkah yang kedelapan adalah perakitan. Setelah proses pemolesan selesai, mulailah samurai ini dirakit. Ahli pedang akan memasang pisau dengan ganggangnya, merakit dengan sarungnya dan memberikan hiasan pada pegangan, dan juga pada sarungnya. Sentuhan akhir ini akan menghasilkan karya seni untuk melengkapi samurai. Langkah yang terakhir dalam pembuatan pedang samurai adalah pemeriksaan akhir. Pedang yang sudah selesai dirakit kemudian dicek ulang oleh si ahli pedang. Jika hasilnya sudah memenuhi standar, pedang samurai ini siap untuk diberikan kepada tuan barunya guys. Nah itu dia guys keseluruhan proses pembuatan pedang samurai ini. Ternyata membuat sebuah mahakarya itu tidaklah mudah, membutuhkan waktu, dan kerja keras. Seperti membuat pedang samurai ini guys. Sampai disini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel youtube ini, agar menambah wawasan kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!